Halo, kembali lagi bersama saya Dekah Ahmad Masyidul Amin dalam Jadul Letme. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek rencanaan pajak terkait dengan BPH Pasal 21 khususnya berkaitan dengan komponen IURAN, begitu IURAN BPJS, IURAN Pension, dan lain sebagainya. Apa saja isu-isu perpajakan dalam IURAN BPJS dan Pension, dan bagaimana kita bisa melancarkan pembayaran pajak atau optimalisasi pembayaran pajak terkait dengan dua hal tersebut, langsung saja kita bahas mengenai rencanaan pajak terkait dengan IURAN BPJS dan Pension. Jika mungkin kita awali dulu terkait dengan IURAN BPJS, PREMI ASURANSI, dan FASILITAS KESEHATAN. Kita awali dulu dengan suatu ilustrasi, biasanya IURAN BPJS KESEHATAN, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, dan PREMI ASURANSI yang sejenis dengan IURAN-IURAN tersebut yang berkaitan dengan kesehatan maupun proteksi dari kecelakaan kerja dan kematian. Ini dibayar oleh karyawan atau peserta dan pembayar kerja. Pada tataran tertentu, pembayar kerja pun wajib untuk memberikan IURAN atau kontribusi BPJS atau jaminan-jaminan ini sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketika pemberi kerja ini membayar IURAN kepada BPJS atau perusahaan asuransi, maka kita harus memahami dulu tax treatment-nya atau pelakuan perpajakannya seperti apa. Atas pembayaran IURAN BPJS atau PREMI ASURANSI dari pemberi kerja kepada BPJS atau asuransi ini, maka si pemberi kerja dapat membebankan biaya-biaya tadi atau pembayaran IURAN dan PREMI ASURANSI tadi. Namun pada saat yang sama, karyawan harus mengakui ini, bahwasannya pembayaran IURAN oleh pemberi kerja ini dianggap sebagai suatu penghasilan atau tax treatment-imka. Giliran BPJS atau asuransi itu memberikan manfaat proteksi kepada karyawan atau penerima manfaat. Misalnya kita mengklaim dari asuransi atau dari BPJS, maka pembayaran santunan dari penyelenggara jaminan atau perusahaan asuransi kepada si penerima manfaat atau karyawan itu tidak dikenakan pajak atau tidak dikotong pajak. Dengan skema yang seperti ini, maka tidak ada double taxation, tapi tidak ada juga double non-taxation. Jadi perpajakannya itu ditanggung oleh karyawan pada saat PREMI ASURANSI atau IURAN itu dibayarkan. Sedangkan pas si karyawan atau penerima manfaat itu menerima santunan dari BPJS atau dari perusahaan asuransi, penerimaan tersebut tidak dikenakan BPH. Nah, IURAN-IURAN ini atau PREMI ASURANSI ini kadang-kadang bersifat wajib, jadi kita sudah bisa mengelak darinya dan sudah ada ketentuan mengenai besarannya. Persentasenya dari dasar pengenaan tertentu itu sudah diatur tersendiri. Kemudian ada juga batas atasnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka rencana pajak pertama yang harus dilakukan adalah mematuhi apa yang menjadi persyaratannya atau menjadi kewajiban dari si pemeriksaan, dari si perusahaan. Namun, si perusahaan sebenarnya masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan bayaran pajaknya dengan cara meminimalisir biaya IURAN-BPCS. Karena biaya IURAN-BPCS, PREMI ASURANSI yang bersifat wajib, ini secara substansi dapat berdampak layaknya sebuah employment tax atau pajak tambahan. Karena sifatnya wajib atau tidak sukarela. Nah, ini perlu diantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya yang pertama adalah kalau bisa, perusahaan itu tidak memperkerjakan karyawan sebagai dalam suatu PKWT atau PKWTT, tapi sebagai penaga kerja atau orang yang bukan merupakan kebawai dari perusahaan tersebut. Karena menurut undang-undang SCSN, IURAN-BPCS itu wajib dibayarkan oleh pemberi kerja ketika atau terhadap si pekerjanya itu, atau ketika dia memperkerjakan si pekerjaan itu. Jadi kalau orang itu tidak berstatus sebagai pekerja di perusahaan, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan IURAN-BPCS. Kemudian aspek yang kedua adalah kontribusi pensiun. Sebagai orang yang bekerja keras, tentu saja kita ingin memiliki tabungan di masa tua sehingga ketika itu sudah pensiun, atau memasuki usia pensiun, kita memiliki penghasilan. Namun biasanya penghasilan pensiun itu tidak terlalu besar. Nah, bagaimana pelakuan perpajakan terkait dengan kontribusi pensiun dan manfaat pensiun ini? Nah, kontribusi pensiun, kemudian jaminan hari tua dan kuncangan hari tua ini dibayarkan oleh karyawan atau peserta dan pemberi kerja. Sama seperti IURAN-BPCS tadi itu ya. Kadang-kadang memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi pensiun atas karyawan tersebut. Atau atas karyawan si pemberi kerja. Nah, ketika pemberi kerja ini membayar IURAN, entah itu kontribusi pensiun, JHT dan THT, maka biaya IURAN yang dibayarkan oleh si pemberi kerja ini dapat dibayarkan sebagai pengurang penghasilan pemberi kerja atau sebagai jadwal expense dari perusahaan pemberi kerja. Pada saat yang sama, IURAN yang ditanggung oleh karyawan atau yang dipungut dari gaji karyawan dapat dibebankan juga sebagai pengurang penghasilan karyawan atau tidak begitu expense. Jadi, mengurangi penghasilan pungkunya. Kemudian, atas IURAN pensiun atau IURAN JHT dan THT yang dibayarkan pemberi kerja kepada BPJS atau dana pensiun, itu tidak perlu diakui sebagai penghasilan oleh si karyawan atau penerima manfaat. Kenapa? Karena pensiun ini ujung-ujungnya akan dibayarkan kepada karyawan atau penerima manfaat telat ketika sudah memasuk masa pensiun atau ketika sudah memenuhi uang pensiun. Dan ketika pensiun itu dibayarkan atau uang pensiun itu dibayarkan kepada si penerima manfaat atau kepada karyawan, maka uang pensiun itu akan dipotong pajak atau PPH pasal 21. Nah, apa manfaat kontribusi pensiun atau manfaat pajak jadi kontribusi pensiun terutama bagi penerima pensiun? Pertama, ketika seseorang itu membayar pensiun, nanti dia itu kan menunda penghasilannya agar dibayarkan di masa yang akan datang. Setelah masa pensiun. Nah, selama penundaan tersebut, si penerima pensiun ini atau si karyawan ini sebenarnya menunda juga pembayaran pajak atas penghasilannya yang sebesar kegiatan pensiun itu hingga nanti ketika dia sudah menerima pensiunnya. Sehingga manfaat pajak yang pertama adalah akumulasi pembebasan pajak. Sampai dengan diperolehnya manfaat pensiun. Kemudian, yang kedua adalah adanya penangguhan pajak atas sebagian penghasilan yang berbagasi atau upah. Nah, pada saat yang sama ketika kita menunda pembayaran pajak karena pensiun ini ya, pada saat yang sama kita sebenarnya juga menunda kenikmatan dari penerimaan penghasilan kita. jadi sebelumnya ada sisi negatifnya juga dari pembayaran pensiun itu karena kita menunda penghasilan yang sebenarnya bisa kita pakai sekarang. Kemudian, poin yang ketiga adalah khusus untuk pensiun yang dibayarkan sekaligus, ada manfaat pajak tambahan berupa perbedaan tarif dan sifat PPH pasal 21 yang bersifat final. Nah, perlu dicatat biasanya biur besar iuran pensiun yang dapat dibayarkan sebagai PCS atau dana pensiun ini sangat terbatas terutama karena peraturan dan yang kedua ya kali kita bayar penghasilan semuanya langsung dibayarkan sebagai iuran pensiun. Tentu saja kita harus mempertimbangkan kebetulan-kebetulan dari pegawai pada saat ini atau pada saat gaji itu dibayarkan. Kemudian, kontribusi pensiun ini juga dapat memberikan beberapa konsekuensi terhadap laporan keuangan perusahaan misalnya di laporan laba rugi gitu ya jadi ada biaya kontribusi pensiun. Ini akan menurunkan ketemu lainnya atau nilai laba dalam laporan laba rugi. Atau ketika pensiun itu menjadi terutang dan belum dibayar itu dapat menambah angka kewajiban atau liabilitas dalam merasakan sebuah usaha. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan penjelasan terpajak terkait dengan yuran PPJS, krim yang asuransi, dan yuran pensiun. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk cek video-video yang lainnya. Semoga video-video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.